S.N. dan sejumlah pelajar ditangkap satuan reserse dan kriminal Poloresta Banda Aceh karena terlibat penganiayaan terhadap pekerja kafe. Dari 9 pelaku, 8 diantaranya hanya dikenakan wajib lapor karena dinilai ikut-ikutan dan tidak terlibat langsung dalam penganiayaan. S.N. dan sejumlah pelajar ditangkap satuan reserse dan kriminal Poloresta Banda Aceh karena terlibat penganiayaan terhadap pekerja kafe. Para pelajar tersebut ditangkap di kawasan Krung Neng pada 15 Maret lalu. Dari 9 pelaku, 8 diantaranya hanya dikenakan wajib lapor karena dinilai hanya ikut-ikutan dan tidak terlibat langsung dalam penganiayaan. Menurut kasat reskrim Poloresta Banda Aceh, penganiayaan dipiju oleh pelaku yang tengah berada di Taman Meraksa bersama rekannya, ditegur korban karena telah larut malam. Tak terima dengan teguran tersebut, pelaku akhirnya mengejar dan menganiaya korban AT dan RK yang merupakan pekerja kafe di kawasan Ulelhe. Pernah ditegur sampaikan dari anak remaja setempat ya, mungkin karena sudah kesal dari anak-anak yang lain, anak remaja-remaja tersebut, jadi ya dilakukanlah mengeroyokan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, SN kini mendekam di sel tahanan Polsek Ulelhe, pelaku dijerat pasal 351 Junto 170 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 2 tahun. Sementara itu, sejumlah rekan SN yang juga berstatus pelajar kini dikenakan wajib lapor. Polisi juga masih memburu tiga pelaku lainnya yang diduga terlibat penganiayaan terhadap dua pekerja kafe ini. Dari Banda Aceh, Fajariana TVRI melaporkan.